Hai semuanya, selamat datang kembali di channel Dr. Francisca di Prancis Untuk di video kali ini gue mau ngebahas salah satu topik Jadi buat teman-teman yang kemarin sudah voting ya Kita bahas soal apa bener nih keputihan ini bisa menyebabkan kemandulan pada wanita Tapi sebelumnya seperti biasa buat teman-teman yang mungkin baru ketemu dengan channel ini Jangan lupa untuk support channel ini supaya channel ini bisa semakin berkembang lagi Caranya gampang banget ya Kalian cukup tekan tombol subscribe Dan jangan lupa juga tekan loncengnya Supaya nanti kalau misalnya gue bikin video baru Kalian bakal dapet notifikasi jadi kalian bisa segerak cepat nonton videonya Oke, kemudian jangan lupa juga untuk di like Ya kalau kalian suka dengan videonya tentunya Kemudian jangan lupa juga komen Kalian bisa konsultasi via kolom komentar Nanti kita bahas di sana Kemudian jangan lupa juga di share Kalian share video yang gue buat ini supaya bisa lebih bermanfaat lagi Oke, sekarang kita bahas Sebelum gue lanjut ngebahas soal masalah keputihan yang bisa menyebabkan kemandulan ini Gue minta teman-teman nonton dulu dua video gue tentang keputihan ini Nih, kalian nonton videonya Nanti linknya gue taruh di kolom description Kalian bisa langsung tonton Nah, disini gue udah bahas Gue udah bahas panjang lebar Ya, mengenai apa-apa saja penyebab dari keputihan Kemudian tanda-tanda keputihan Jadi kalian juga harus bisa nih ngebedain antara keputihan yang normal Jadi ada loh keputihan yang normal Dan ada juga keputihan yang tidak normal Jadi kalian harus tau dulu Nah, apa sih bedanya Tanda-tandanya Penyebabnya Kemudian ada juga video untuk bagaimana pengobatannya Kalian tonton Kupas habis Tuntas Baru kalian nonton video ini sampai lengkap Nah, sekarang pertanyaannya Bener nggak sih dok Kalau keputihan ini bisa menyebabkan kemandulan pada wanita Jawabannya Ya Keputihan yang dibiarkan terus-menerus Bisa menjadi komplikasi Yang dimana komplikasinya adalah Menyebabkan kemandulan pada wanita Kita ambil contoh Jadi kalau tadi teman-teman sudah nonton video yang sebelumnya Ya, udah nonton Apa jenis penyebab-penyebabnya Kita ambil contoh dari Klamidiasis Atau penyebab dari Keputihan ini Klamidiasis ini Kalau dibiarkan terus-menerus Bisa menyebabkan kemandulan pada wanita Bagaimana caranya dok Dia akan menginfeksi Pertama-tama dia akan mulai menginfeksi uterus Tep Kemudian dia akan menginfeksi tuba Dimana nanti si tuba itu menginfeksi Nah, kemudian infeksi yang terus-menerus itu Menyebabkan luka Atau psikatrik Ya, pada si tuba Dan lama-lama Tuba ini jadi tertutup Ya, nggak bisa lewat nih Kalau misalnya kalian berhubungan Si sperma ini nggak bisa masuk Nah, jadi terhambat Jadi tersumbat Nah, itulah misalnya teman-teman yang sekarang mungkin punya masal dok Saya tubanya Ini tersumbat Apa yang harus saya lakukan? Nah, biasanya Kalau memang misalnya masih grade-grade Apa ya? Stadium-stadium awal gitu ya Grade awal Oke, masih bisa diperbaiki Tapi kalau sudah tersumbat Bener-bener keseluruhan Ya, mau nggak mau Apalagi kalau sudah tersumbat Infeksinya masih jalan terus Ya, mau nggak mau Harus dilakukan pemotongan pada bagian tuba Nah, inilah Gue bilang sama teman-teman Jangan pernah anggap remeh Ya, masalah keputihan Selain itu ada juga Kayak trichomoniasis Gonorrhe Bakterial vaginosis Ini juga Ini juga berbahaya Dalam artian ini juga bisa menyebabkan infeksi dari panggul Dan ini ya Komplikasi berikutnya Ini juga bisa menyebabkan kemandulan pada wanita Jadi ya Intinya buat teman-teman Ya, kalian harus tahu dulu Apa sih penyebab-penyebabnya Bukan hanya dari hubungan seksual yang tidak Hygienis Ya, tapi ada juga nih Penyebab lainnya Misalnya buat teman-teman yang suka Pakai alat Cuci-cuci vagina Antiseptik Ya, untuk membersihkan organ intim kalian Itu juga sangat tidak dianjurkan Kenapa dong? Itu kan hygiene bersih dok Jadi gak mungkin dong ada bakteri Justru itu Di bagian organ intim kalian Itu juga ada bakteri baik Yang dimana Bakteri baik ini Gunanya untuk menyeimbangkan ekosistem Bakteri-bakteri yang ada di bagian organ intim kalian Kalau semua bakteri Dibunuhin Ya, gak ada yang Maksudnya Gak ada yang menghalangi Bakteri jahat untuk masuk Jadi percuma Makanya gue selalu nyaranin buat teman-teman Jangan kemakan iklan Kemudian buat teman-teman juga nih Gue selalu nyaranin Konsumsi Minuman kayak yogurt Makanan kayak yogurt Semacam itu Yang banyak mengandung Lactobacillus Nah, itu juga bagus Untuk membantu tuh Membantu ekosistem Dari si bakteri Lactobacillus Yang ada di bagian organ intim kalian Supaya lebih sehat lagi Gitu loh Jadi buat teman-teman Yes, jawabannya Keputihan yang tidak diobati Dan dibiarkan terus-menerus Itu bisa loh Bikin kemandulan pada wanita Karena yaitu tadi Bisa menyumbat Bagian tuba Bisa juga menyebabkan Radang pada panggul Oke Itu aja Informasi gue Mengenai Hubungan antara Keputihan dan kemandulan pada wanita Mudah-mudahan Teman-teman di rumah Terutama para wanita Bisa lebih aware lagi Ah, selain itu nih Gue juga mau promosi Satu video Bagaimana cara merawat organ intim wanita Kalian nonton video ini Karena ini bagus banget Ini bagus banget Gue recommended banget Bagaimana sih Merawat organ intim yang benar Supaya itu Kalian terhindar nih Dari yang keputihan-keputihan Model begini Oke Itu aja Sampai jumpa lagi Di video selanjutnya Dadah Sampai jumpa lagi